Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mempromosikan Inspektur Jenderal atau Irjen Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Muhammad Fadil Imran. Adapun promosi jabatan yang didapatkan ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-713-3-CAP-2023, tertanggal 27 Maret 2023. Sementara Kapolda Metro Jaya sebelumnya, Fadil dipercaya menduduki posisi Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan atau Kabar Hakam Polri menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistianto yang memasuki masa pensiun. Adapun Karyoto lahir di Pemalang, Jawa Tengah pada 1968. Abituran Akademi Kepolisian atau APOL 1990 ini berpengalaman di bidang reserse. Perwira tinggi Baras Krim Polri tersebut saat ini tengah ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di sini ia menduduki jabatan penting sebagai deputi penindakan dan eksekusi KPK sejak 2020. Tercatat Karyoto pernah menangani kasus korupsi terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Sebelum di KPK, Karyoto juga pernah mengemban beberapa jabatan strategis di Kops Bayangkara. Di antaranya Kapolres Ketapang tahun 2008, Kasubit Infodata Komentar Set NCB Interpol 2009, Penyidik Utama TK2 DIT3 Kor dan WCC Baris Krim Polri 2010, dan Kasubit 3 DIT3 Bitkor Baris Krim Polri 2011. Selanjutnya Kapolresta Barelang 2012, Direskrimum Polda DIY 2014, Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Baris Krim Polri 2015, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN 2016, dan Analis Kebijakan Utama Bidang Pitkor Baris Krim Polri 2018. Kemudian Wakapolda Sulawesi Utara 2018, Wakapolda DIY 2019, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK 2020 dan Terbaru Kapolda Metro Jaya 2023. Jabatan Kapolda Metro Jaya baru akan resmi diembannya setelah melalui serah terima jabatan atau sertijab dari Fadil kepada dirinya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.